Dapat remisi kemerdekaan, mantan gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah bebas bersyarat. Mantan gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah bebas bersyarat dari lapas suka miskin setelah mendapat remisi kemerdekaan pada Jumat 18 Agustus 2023. Bebas bersyaratnya Nurdin Abdullah dibenarkan oleh sang anak yakni Putri Nurdin Abdullah. Setelah bebas, kata Putri, ayahnya yang merupakan mantan Bupati Bantaing dua periode ini langsung berangkat dari Bandung ke Jakarta. Alhamdulillah, bapak sudah dalam perjalanan pulang dari Bandung ke Jakarta, singkat Putri Nurdin. Diketahui Nurdin Abdullah terjaring dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Februari 2021. Saat ini, Nurdin Abdullah masih menjabat gubernur Sulawesi Selatan diduga menerima suap dan kreatifikasi yang total nilainya mencapai 13 miliar rupiah. Hakim pengadilan tindak pidana korupsi Makassar kemudian menjatuhkan fonis lima tahun penjara serta denda 500 juta rupiah kepada Nurdin. Hak politiknya juga dicabut selama tiga tahun. Nurdin menerima fonis itu dan menyatakan tidak mengajukan banding. Selain Nurdin Abdullah, mantan sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Sulawesi Selatan, Edi Rahmat, juga difonis empat tahun penjara dan denda 200 juta rupiah, subsidir dua bulan kurungan dalam kasus suap gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah. Edi Rahmat difonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Makassar yang diketahui Ibrahim Palino pada Senin 29 November 2021 sore. Hakim menilai Edi Rahmat termukti secara sah dan meyakinkan menerima suap dari terpidana kontraktor Agung Sucipto. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.